selamat menikmati tidak tahu berapa ya isinya segini harganya Rp13.000 ini dikasih bungu racik biasanya saya tuh belinya ikan keranjang ya ikan keranjang tuh isinya 2 harganya Rp6.000 saya belinya biasanya 2 keranjang jadi Rp12.000 kalau ini lebih banyak ya tapi ini mirip ikan keranjang ya terus saya disini masak air ya terus masukin bawang merah, bawang putih yang diiris terus wortel yang diiris dimasukin terus kompor sebelahnya saya masukin minyak buat goreng ikan ya ini kan ininya udah mendidih ya airnya terus masukin ikan di teplon minyaknya udah panas masukin aja semua karena muat ya teplonnya bun terus kalau udah mendidih banget dirasa udah empuk wortelnya masukin bayamnya ya yang udah dicuci cucinya harus bersih terus aduk-aduk masukin garam terus kira-kira aja secukupnya terus kaldu jamur sama gula pasir putih ya kalau udah aduk-aduk lagi nah ini gula pasirnya aduk-aduk lagi deh kalau bayam jangan terlalu lama ya sama gak boleh diangetin kalau bisa masak harus langsung dimakan aku nanti sorenya mau masak bayam lagi ya baru nah ini aku lagi balikin ikan ya sebenarnya takut balikin ikan tuh suka apa muncerat-muncerat ya bun minyaknya ini juga apa jauh-jauhan nih takut ini balikinnya tuh takut banget takut kena minyak biarin aja udah mateng terus disini nyalain air lagi nyalain api masakin air buat nyambel ini bawang merah bawang putih cabai tomat ini udah mateng masukin ya ikannya nyambel itu biasanya saya itu langsung digoreng terus diulek ya tapi sekarang pengen direbus terus diulek nanti digoreng saya mah kadang bikin sambelnya gimana aja ya sekarang pengennya kayak gini ini udah teres ini ikannya ini soyur bayamnya udah diangkat sambelnya udah mateng ulek ulek kasih bawang merah eh kalau bawang merah lagi garam sama kalau dijamur sama gula terus digoreng nih ini wajannya kecil ya saya kasih terasi ya dikit diaduk-aduknya sambil di wajan nih udah mateng terus masukin ke bekal suami ya ini bekalnya saya bekal buat suami bawa sama ikan sama bayam-bayam yang gak kasih air ya sama sambal dipakai teh udah deh terus saya ini ngopi ya bun kadang-kadang saya tuh suka ngopi ya tapi gak tiap hari udah ditutup kalau udah adem nah sekarang cuci piring ya aduh cuci piringnya sangat menumpuk ya bun aduh malam cuci piringnya masih ada semalam aku gak cuci piring jadi udah menumpuk kalau kayak begini ya kalau masak begini apalagi kalau malamnya gak dicuciin perabotan semua tuh kayak kotor semua perabotan saya kan sedikit ya bun jadi kalau kotor nih gak langsung dicuci ya begini serak saya itu punya perabotan sedikit ya bun jadi secukupnya aja ditambah lagi pecah-pecah lagi terus cukupnya nah ini cuci piring bunda-bunda kalau malam cuci piring gak sih cuci piring terus kalau kadang kalau masak nih jadi wajan-wajan tuh hampir semua dikeluarin nah ini udah beres nyucinya jangan lupa ya wastafalnya dibersihin lagi ini dibersihin ya ini hasilnya dan ini perbuatan saya terima kasih sudah menonton